Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salih ala muhammad wa ala alih muhammad Kita berjumpa lagi dalam ngaji Nabi Muhammad s.a.w Yang kita bacakan hadis-hadis dari kitab Riyadus Salihin Karya ulama besar Imam Nawawi yang wafat pada usia 43 atau 45 tahun Dan kitab Riyadus Salihin ini sangat terkenal di dunia Islam Hampir semua masjid membacakan kitab Riyadus Salihin Untuk mengingat dan mengenang-enang kembali hadis-hadis Rasulullah Sebagai panduan hidup kita Kita mulai baca yang seterusnya dari hadis Dari Abu Abdillah Nu'aman bin Bashir r.a Dia berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda hendaklah kalian Benar-benar berlatakan barisanmu dalam sholat Atau kalau tidak Maka Allah pasti memalingkan wajah kalian satu sama lain Sekarang kita bacakan hadisnya Dari Abu Abdillah Nu'aman bin Bashir r.a R.a Artinya semoga Allah meriduhinya Kalau perempuan anha Meriduhi siapa? Meriduhi Abu Abdillah Nu'aman bin Bashir r.a Dia berkata La sami'tu Rasulullah s.a.w bersabda hendaklah Aku mendengar Artinya Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda hendaklah Kalian benar-benar meratakan barisanmu di dalam sholat Atau kalau tidak Maka Allah pasti memalingkan wajah kalian satu sama lain Jadi Abu Abdillah Nu'aman sahabat Rasulullah itu mendengar Rasulullah ya Mendengar langsung Jadi dia hidup bersama atau sesama mendengar Rasulullah dan Melihat senyum dari Rasulullah Dan dia mendengar suara Rasulullah langsung yang mengatakan Artinya Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda hendaklah Kalian benar-benar meratakan barisanmu di dalam sholat Barisan kalian dalam sholat Atau kalau tidak rata Waktu sholat itu Maka Allah pasti memalingkan wajah kalian satu sama lain A'u layu khalifan nallahu bayna wujuhikum mutafakun alaih Mutafakun alaih itu hadis ini Diribatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dan mereka keduanya itu mutafakun alaih Sepakat terhadap isi validitas hadir ini Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Rasulullah s.a.w Meratakan barisan-barisan kami Sehingga seolah-olah Beliau meluruskan panah Sampai-sampai beliau meyakinkan bahwa kami semua telah mengerti Betul-betul perihal meratakan barisan Pada suatu hari beliau keluar untuk sholat Beliau berdiri hingga ketika beliau tidak bertakbir Ya Ketika Rabi mau melakukan Apa takbir untuk sholat Ya Maka tiba-tiba beliau melihat seseorang yang menonjol dadanya Keluar dari barisan Lalu beliau bersabda Hai hamba-hamba Allah Tidaklah kalian benar-benar meratakan Barisanmu dalam sholat Atau kalau tidak Tidak meratakan barisan Maka pasti ya Allah Memalingkan wajah kalian satu sama lain Hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim Dalam kitab minuman Bapak etika makan dan minum serta hukum Masing-masing Penjelasan kata dalam hadis tadi Ada perkataan Latu Latu Sawunna Sufu Fakum Artinya luruskanlah barisan kalian Maksudnya meluruskan Apa yang dimaksudkan Meluruskan Barisan orang-orang yang sedang berdiri Untuk mengerjakan sholat Dengan membentuk garis Yang lurus Jadi dilihat dari samping garisnya Lurus Ada dada yang keluar Lebih awal atau lebih dulu Sehingga tidak lurus Kemudian ada perkataan dalam hadis tadi Li yukhalifan lallahu bayna wujuhikum Artinya secara harfiah Berarti Allah membalikkan Di antara wajah-wajah kalian Kemudian Berkaitan dengan ancaman ini Ada pendapat bahwa arti ancaman ini Adalah sebenarnya Yaitu Allah mengubah wajah Dengan memindah Tempatnya ke belakang Amin Ada pula yang berpendapat bahwa artinya 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 Apa ini ya Adalah majasi Yaitu tersebanyak Perbusuhan Dan perselesihan Di antara kalian Kemudian ada perkataan Al-kidahu Kayu-kayu yang panah Kemudian Kayu-kayu panah Kayu-kayu panah Al-kidahu Maksudnya Lurus Seperti lurusnya Kayu yang menjadi alat Pembidik Panah Aqalna Kami paham Kemudian Badian Artinya menonjol Atau keluar Dari batas Barisan Di hadis tadi Dipotong Lupanya ya Oh ya Diterjemahkan Lebihnya Mutiara hadis Mutiara hadis Dari hadis Tentang Apa Ahlak Rasulullah Di dalam makan Dan minum Anjuran Satu untuk anjuran Meluruskan Barisan Sholat Dan dibolehkannya Berbicara Antara Makom Dan sholat Tetapi Sebagian ulama Melarangnya Kecuali untuk Masalah Seperti Meluruskan Barisan Sebelum Sholat Yang kedua Perhatian Islam Terhadap Melurusnya Barisan Dalam Sholat Merupakan Ungkapan Praktis Terhadap Kesatuan Bagian Umat Islam Kesatuan Bagian Umat Islam Kesatuan Umat Kesatuan Sasaran Dan satu Tujuan mereka Apabila Demikian itu Apabila Demikian ini Penampilan mereka Dalam ibadah Maka ia menjadi Titik Tolak Organisasi Sosial Menuju Negara Kesatuan Atau Di bidang Perjuangan Penjahat Dan Di setiap Bidang Kehidupan Ya sudah Dulu ya Hadis Yang kelima Tentang Apa tadi Tentang Rasulullah Cara minum Eh Kok cara minum Cara Sholat Rasulullah Dengan Ngantur Dengan Tangan Kanare Masya Allah Bukan dengan Tangan Kanan Memeratakan Barisan Sebelum Sholat Sehingga Satu Lurus Haris Dan tidak Ada yang Melonjol Ya Badannya Itu Karena Tidak Sebari Ya sudah Terima kasih Mohon maaf Ngantuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih